Intro Salam Anugerah Perjanjian yang terakhir yang kita bahas seri ini adalah Perjanjian Abraham Kejadian 17 ayat 1-8 dan kita ambil beberapa ayat Ketika Abraham berumur 99 tahun Maka Tuhan menambahkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang maha kuasa hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Dan aku akan membuat engkau sangat banyak Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa Dan namamu bukan lagi Abraham Melainkan Abraham Saudara ada sebuah perjanjian yang ajaib Sebenarnya yang saya bacakan hanyalah sebagian kecil Dari perjanjian Abraham Di dalamnya ada berkat untuk menjadi besar Menjadi bapak dengan keturunan demi keturunan yang berdiri di hadapan Tuhan Saudara di dalamnya ada hak untuk menguasai kota-kota Bahkan untuk merebut setiap kuasa dari musuh Dan untuk take over dan menduduki Ini semua adalah perjanjian Abraham Tapi ada bagian Abraham Saudara Abraham taat pada waktu dipisahkan Dari semua orang sekitarnya Dari kebiasaan Dari adat dari lingkungannya Seberapa kita rela Seringkali kita memilih berteman Yang menyenangkan kita Kita memilih yang merasa nyaman Dan kita tidak bisa memilih apa yang menjadi keendak Tuhan Yang kedua Abraham tetap percaya Pada janji Tuhan Sekalipun dia harus menunggu 25 tahun Seringkali kita berdoa Dan kemudian kita berkata Mana janji Tuhan Kita sudah bayar perpuluhan Sudah doa peperangan Dan mana janji Tuhan Hati kita mulai berontak Tapi kita belum menunggu 25 tahun Bisakah kita tetap percaya Bisakah kita tetap berdoa Sementara kita harus menunggu Seperti perjanjian Abraham Tahun demi tahun Sudara yang ketiga Sudara Alkitab berkata Abraham diminta mempersembahkan Isaac Dan itu adalah yang paling dia cintai Di dunia ini Tidak ada yang bisa menggetarkan hatinya Begitu rupa selain Isaac Dan itulah yang harus dia letakkan Seberapa banyak kita berani meletakkan Yang Tuhan minta Mungkin itu tabungan Mungkin itu pacarmu Mungkin itu mobilmu Mungkin itu rumahmu Dan kita bisa berkata Tuhan Engkau minta Aku berikan Yang terakhir Dikatakan hiduplah Dengan tidak berjelak Artinya kita berkata stop terhadap dosa Kita berkata stop terhadap kedagingan Dan kita memilih day by day Bahkan menit demi menit Detik demi detik Bergaul Bergaul dan bergaul Dengan Tuhan Sudara ini adalah perjanjian Abraham Seberapa kita menangkap perjanjian ini Sudara dan perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian Dari generasi kepada generasi Saya sudah melihat dalam hidup ayah saya Sudara dia bukan orang sempurna Tapi dia berkata Ya pada perjanjian Abraham Sudara payusak dipanggil pada saat umur 12 tahun Pada saat semua teman-temannya bermain Di sawah Bermain di desa Di kota kecil Namanya Jepara Tiba-tiba Tuhan menemuinya Dan Tuhan berkata Mulai sekarang baca Alkitab Dan dia mulai baca Alkitab Tiba-tiba Tuhan berkata Pergi ke Semarang Jadi pembantu dan sekolah Sudara dia pergi tanpa uang Dia pergi sudara Dengan cari anutan Dari satu ke satu tempat Sudara naik dokar Naik sudara pedati Kemudian naik mobil truk terbuka Sudara sampailah dia di Semarang Sudara keberaniannya mengikut Tuhan Pada waktu dia menikah Anaknya baru satu Yaitu saya Dan Tuhan kembali tanya Berikan anak itu kepadaku Sudara hari itu Dia mengangkat saya Dan dia berkata Kalau engkau mau bawa pulang Jadilah gendam Sudara saya tiba-tiba Kesel Semangka Sangat tidak elit memang Dan kemudian saya meninggal dunia Selama lebih dari 10 menit Tidak ada kemarahan Ayah saya cuma angkat tangan Dan berkata Engkau yang memberi Engkau yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Ayah saya menyanyi Pada waktu saya meninggal dan membiru Sudara tiba-tiba Sudara tiba-tiba Ada suatu dorongan kuat Dan saya muntah Dan saya kembali hidup Tapi di hadapan Tuhan dan manusia Ayah saya sudah meletakkan saya Tanpa pemberontakan Tanpa kemarahan Sudara hidupnya terus berjalan Dia seorang dokter Dia cukup terkenal Tapi hari itu Tuhan sekali lagi berkata Letakkan semuanya Berhenti hidup pakai caramu Hidup dengan caraku Day by day Dia menjadi orang yang berbeda Dia membaca Alkitab sehari 30 fasal Dia berdoa per jam-jam Setiap jam 3 pagi Jam 2 pagi Dia terus berdoa dan berdoa Dia mengabarkan Injil Dia pergi kemana Tuhan suruh Ke desa-desa Ke tempat-tempat paling ujung Bahkan tempat dimana Tidak ada sama sekali listrik Tidak ada angkutan Dan dia harus jalan kaki Dia jalanin berpuluh-puluh tahun Sudara hari ini Beliau mewarisi perjanjian itu Bukan satu saja hidupnya Tapi sampai empat keturunan Saya Sudara dan kemudian Ada anak-anak saya Berdiri di hadapan Tuhan Dan bahkan ada Cicit beliau Dari keponakan-keponakannya Semuanya melayani Tuhan Berdiri di hadapan Tuhan Tuhan percayakan Pelayanan begitu besar Hampir di setiap kota Bahkan di negara-negara Karena Tuhan setia Ada sebuah perjanjian Abraham Dari keturunan Membuat kami menerima kebahagiaan Membuat kami mewarisi Dari generasi kepada generasi Engkau setia Engkau setia Ajari kami meletakkan hidup Ajari kami takat Ajari kami bergaul dengan engkau Supaya kami menikmati perjanjian Abraham Seumur hidup kami Bahkan sampai keturunan Demi keturunan Terima kasih Tuhan Buat perjanjian Abraham Sampai selama-lamanya Engkau kekal Buat kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin I was bright But now I see I was lost But now I'm found My sin has been taken At the cross All the fail has been removed Now in you I make the move Cause I know the calling Comes from you Cause when you Touch my life I am changed And for the key And for the key Terima kasih.